Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Harmin Chandra Video kali ini saya ingin sharing aja ya Bagaimana caranya kita membaca Pressure Sensor pada sebuah HP Dalam hal ini HP Sony ya Sony Xperia Karena Sony Xperia yang ada Pressure Sensornya Tapi di HP-HP yang lain juga beberapa dia menggunakan Pressure Sensor Sekedar info aja Pressure Sensor itu adalah sebuah fitur atau parameter Untuk kita tahu apakah handphone kita ini kedap air atau tidak Jika Pressure Sensornya bagus Otomatis 99% handphone kita ini aman untuk kita bermain di dalam air atau kita cemplung di dalam air ya Tapi cara pembacanya pun ada beberapa cara ya Jadi kita jangan asal baca Pressure Sensor Karena jika salah baca berakibat bisa handphonenya yang bermasalah Ini kemasukan air ataupun kamera berembun biasanya kayak gitu ya Dan paling parahnya adalah mati total Oke sampai disini saya akan memberitahukan bagaimana caranya Yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus melakukan panggilan dulu Ini panggilan, panggilan untuk telepon Kalian ketikkan kode ini ya Bintang, pagar, bintang, pagar 7, 3, 7, 8 4, 2, 3 Pagar, bintang, pagar, bintang Nah dia akan masuk ke menu service ya Dan kita pilih service test Di service testnya banyak nih Semua ini fungsinya ini untuk mengetes handphone kita ya Apa handphone kita bagus atau tidak Semuanya ada disini udah tersedia Nah kita scroll ke bawah Nah disini kalian bisa lihat nih ada tulisan Pressure Sensor Sampai disini kita buka Pressure Sensor Nah disini kita akan berhadapan dengan angka-angka yang bertuliskan Bilangan dan satuannya milibar ya Seperti ini Bilangan Ini Pressure Disini terbaca 1001 milibar Abekan angka ini yang pertama ini Setiap handphone masing-masing beda-beda ya Bisa di bawah 1000 Bisa pula di atas 1000 Tergantung wilayah kalian Karena Pembacaan awal ini tergantung Ketinggian kalian dari permukaan tanah ya Damal ini kan sebenarnya bar itu untuk Di atas permukaan air laut ya Jatuhnya kayak gitu Kalau untuk pembacaan bar Jadi Abekan yang pertama Ini berapapun angkanya Terserah untuk yang pertama ya Nah langkah selanjutnya adalah Kita harus mengingat angka yang tercantum di awal ini Misalnya nih Bisa lihat nih ya 1001,5 Anggap aja ini 1001 ya Komanya kita hilangkan Anggap aja ini 1001 Nah sampai disini Kalian harus melakukan penekanan pada layar ya Jatuhnya Nah tekan seperti ini nih Nah dia akan akan naikkan tuh Jatuhnya Ya Angka-angkanya tuh akan Kita lihat Naik Kalau kalian lihat nih Naik nih Nah sampai disini dulu nih Nah naikkan Ini Kita tekan Aku angkat Nah ini Tekan Naik Aku lepas Nah dia turun lagi Ya Nah Kalau seperti tadi nih Ya Seperti ini nih Ini Tekan Naik Kita lepas Nah kita tekan Naik nih Nah naik Nah Sampai disini nih Itu artinya Handphone kalian udah masuk fase Kedap Sampai disini ya Sampai disini dulu nih Nah Langkah selanjutnya adalah Seperti ini nih Lagi ya Kita tekan Ini kita tekan Tahan Nah lihat Ini menunjukkan 1040 ya 1040 Kedap di tengah Kita lepas Nah kita tekan Kita tahan Tekan Layarnya Tahan Nah dia naik tuh Naik dan stabil Stabil Ini Kondisi Jari saya Tetap Saya melakukan penekanan Dan ini stabil Diam disitu Kita lepas Dia turun Nah Sampai disini tuh Artinya Handphone kalian udah aman Untuk bermain air ya Jatuhnya Saratnya adalah Ya Bentar Ah Bentar ya Buram Nah Saratnya adalah Kenaikan milibarnya itu Minimal adalah 15 Ingat ya Minimal 15 Misalkan 1000 awalnya Pada saat kalian tekan Seperti ini Tekan dan taham Kenaikannya menjadi 1015 Minimal Itu artinya handphone kalian Sudah aman untuk Dicempluin ke dalam air ya Ya Lebih syukur Kalau bisa lebih ke atas ya Misalnya 1020 Atau kenaikan 20 bar Kenaikan 25 bar Sampai 40 dan 50 bar Itu artinya Handphone kalian Benar-benar rapat Bagus ya Nah Itu yang pertama Pembaca yang pertama ya Sampai sini Pembaca yang pertama adalah Apabila kalian tekan Kalian tekan Ini nya Nih Seperti ini tekan Dan Dia stabil Angkanya Maaf Ini purem Agak purem Nah Pada saat kalian tekan Dan tahan Nah Nihanya stabil Tidak turun drop ya Nah Stabil dia Di angka 40 39 38 Turun 1 Atau 2 bar Tidak masalah Yang penting dia stabil Tidak drop langsung Ke angka awalnya Itu artinya Handphone kalian aman Untuk bermain air Atau Kedap Air ya Nah Ada beberapa kasus juga Ini yang kasus kedua ya Pada saat kalian tekan Kita fokuskan Nah Pada saat kalian tekan Dan dia tiba-tiba langsung drop Walaupun kalian udah tahan ya Misalnya gini Saya tekan Saya tahan Angkanya tapi ngedrop Turun Nah Itu artinya Handphone kalian bocor Ya Actually Sebenarnya kalau kalian masukkan dalam air Tapi dalam jangka waktu Di bawah 30 detik Itu aman Tapi kalau lebih dari 30 detik Otomatis Biasanya air udah mulai agak masuk Melempas ke dalam Itu bocor halus Ya Biasanya kena atau ada kamera Dia berembun Biasanya Kenapa di kamera Karena bagian kamera ini Dia pakai yang paling bening Ini beningan Pasti bening Kedua Di kamera ini kan dia Disini sebenarnya kan dia Apa ya Paling tipis ya Di antara ini Ini kaca ini Itu ditipis dengan ini Makanya dia tuh berembun disini Karena perbedaan temperatur udara Ya Jatuhnya Jadi handphonenya hangat disini Kejebak Dia menguap Jadinya embun disini Seperti itu Itu kalau dibiarkan Mesin kalian bisa kena Ataupun Modul kalian akan rusak Jatuhnya seperti itu Ya Jadi tidak disarankan apabila Pada saat tekan naik Tiba-tiba turn drop Itu disarankan untuk Jatuhnya ke water resistant Atau handphone Yang Tahan cipratan air Maksudnya cipratannya Seperti ini dong Misalnya kita Kena cipratan air Ketuaan air Itu dia masalah Kalian hujan-hujanan Pakai telepon Itu tidak masalah Yang penting Bukan dicemplungin dalam air Nah Ada pula kasus ketiga ya Ini masuk kasus ketiga Pada saat kalian tekan Dia cuma naik satu Atau dua bar Langsung turun Ataupun tidak naik sama sekali Itu artinya handphone kalian Sudah tidak anti air lagi Ataupun tidak aman Untuk dicemplungin Ataupun untuk dihujan-hujan Dalam air Berpotensi merusak Handphone kalian Oke Sampai disini Paham ya Untuk cara pembacaan Pressure ya Itu cara pembacaan Pressure Nah Ada cara lagi nih Ini cara gamblangnya Biar kita tahu Pressure kita bagus Enggak ya Pada saat kalian melakukan penekanan Nih Kalau kalian membeli handphone bekas ya Untuk mengetesnya ya Usahakan penekanannya itu Tes atas Nih atas 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 Bawah Bawah Seperti ini 4 titik seperti ini Lihat nih Angkannya ya Tahan Naik Bagus Tahan Naik Bagus Lihat nih Aku tekan Naik Bagus ya Dia stabil Nah Kenapa Begini titik ini Bagaimana Bagiannya kan Dekat dengan Bagian kebocoran Bagian-bagian Ini kan Biasanya bocor Di sini kanan Bagian tepi Tepi sini Bisa bocor Di bagian sini Bocor Bagian Port juga bisa bocor Bagian speaker Bocor Bagian ini Bocor Nah Kita tekan Ini nih Biar ketahuan Dia Bagian itunya Oke Sekian Tips dari saya Dan sharing dari saya Semoga Video ini Bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa Memberikan tanda like Jika kalian suka dengan video ini Dan subscribe channel saya Untuk video-video saya selanjutnya Sampai bertemu Dengan saya lagi Di video-video saya selanjutnya Dan jangan bosan-bosan Untuk Men-sharekan ke Media-media sosial Kalian Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton